Selama 12 jam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kantor wali kota Ambon, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lima koper dan satu tas jinjing yang diduga berisi dokumen penting. Setelah melakukan pemeriksaan di beberapa ruang kerja di lingkup pemerintah kota Ambon, yakni ruangan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan sejumlah dokumen penting. Diduga sejumlah dokumen yang disita ini dimasukkan ke dalam lima koper. Terdiri dari tiga koper besar, dua koper kecil, dan satu tas jinjing. Kemudian dibawa tim KPK untuk diangkut ke dalam mobil. Penggeledahan dan pemeriksaan ini dilakukan selama 12 jam, sejak pukul 10.50 hingga 21.50 waktu Indonesia bagian timur. Hal ini dilakukan mengguna mengumpulkan bukti tambahan adanya penerima gratifikasi perizinan retail di kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku